Hari itu, Nick benar-benar tidak tahu bagaimana akhir dari memancingnya. Dia sedang memancing di dermaga, meminum minuman kesukaannya. Tapi dia membuat kesalahan yang besar. Dia membuang sembarangan kaleng minumannya ke laut. Arus sudah menyeret kaleng ke dasar lautan, dan secara tidak disengaja, kaleng itu mengenai Kepala Dewa Laut. Oh, Poseidon sangat marah. Alih-alih menangkap makan malam, Nick akan berjalan-jalan di bawah air. Untuk bertemu polisi bawah air, dia mendakwanya dengan tuntutan yang serius. Nick membuang sampah di laut, jadi sekarang Nick akan dihukum di penjara bawah laut. Ini bukanlah tempat yang nyaman untuk pria normal menghabiskan waktunya. Tidak banyak manusia normal yang ditahan di penjara bawah laut, tapi ini mirip sekali dengan penjara. Nick harus menjalani semua prosedur yang biasa tanpa ada pengecualian. Sulit mengambil foto di bawah air. Jika kameranya tidak tahan air, itu tidak berhasil. Nick sangat ingin membantunya. Karena dia tahu ini akan menghabiskan waktu, jadi dia menawarkan ponselnya karena ponselnya anti air. Makhluk air tidak punya banyak teknologi darat, jadi petugas cukup terkejut. Hasil fotonya sangat bagus, tapi Nick tidak akan mendapatkan ponselnya kembali. Ini adalah Caroline. Dia hanya putri duyung biasa yang sedang lewat. Tapi dia adalah putri duyung yang sangat penting. Dia penasaran pada tahanan asing itu. Dia memang tidak ahli, tapi benda di kepala tahanan itu membuatnya berpikir kalau dia bukan berasal dari sini. Caroline menyadari kalau tahanan itu adalah manusia, dan dia merasa kasihan padanya. Jadi Caroline menawarkan Nick ramuan khusus yang memberikan manusia kemampuan seperti manusia duyung. Nick meminumnya, tapi Caroline lupa efek sampingnya. Sekarang Nick mempunyai sirik. Tanpa akuarium di kepalanya, Nick bisa beristirahat. Dia bisa tidur nyenyak, tapi tiba-tiba dia melihat ada sesuatu yang aneh dan menyeramkan di wajahnya. Selagi dia tertidur, kumis hijau besar tumbuh di wajahnya. Nick mencoba mencukurnya, tapi kumis itu tetap hidup. Dan juga mengikatnya. Dia terkejut. Di daratan, kumis tidak pernah mengikat tangannya seperti ini. Dia memanggil bantuan. Ternyata kumisnya Nick bukanlah kumis. Itu peliharaan petugas Joe. Sparkle adalah rumput laut yang hidup. Dia suka tidur di atas wajah hangat Nick, sampai Nick mengeluarkan senjata. Itu sangat canggung. Malam pertama Nick di penjara bawah laut, itu sangat berat. Sudah beberapa kali dia mengganti posisi, mercusuar terus mengganggunya. Nick benar-benar tidak tahu kalau cahaya mercusuar sangat terang dan mengganggu. Nick harus membangunkan petugas Jones agar bisa mengatur mercusuarnya. Petugas yang mengantuk sangat linglu. Dan hampir menghanyutkan Nick keluar dari selnya. Untungnya, dia menghentikannya tepat waktu. Nick tidak terlihat senang dengan kejadian itu. Nick akhirnya sudah berteman akrab dengan babi laut. Setidaknya sekarang, dia tidak hanyut. Sekarang sudah selesai, dan petugas John punya masalah lain. Lampu mercusuarnya hidup terus. Dia harus memeriksa apa yang terjadi. Inilah yang terjadi. Poseidon melakukan sesi pemotretan. Keesokan harinya, berita tentang penangkapan Nick tersebar di kerajaan bawah laut. Ini adalah berita yang besar. Di penjara bawah laut kita, tidak setiap hari kita menahan orang darat sungguhan. Topik yang sangat panas. Satu jam kemudian, sel Nick sudah dikelilingi oleh makhluk laut. Mereka ingin melihat orang aneh yang berkaki dua. Petugas John membuka bisnis. Kalian harus bayar untuk bisa melihat Nick, tapi jangan beri manusia itu makanan. Dan bagi Nick, dia menyukai perhatian itu. Apalagi yang lebih disukai petugas John, casing atau ponselnya. Nick hanya ingin mendapon saja. Seminggu lalu, dia pergi memancing dan pasti ibunya mengkhawatirkannya. dia tidak mau kalau ibunya sampai khawatir. Tapi ibunya tidak bisa mendengar Nick. Ponselnya hanya mengeluarkan suara gemericik yang aneh. Begitu dia menjauhkan ponsel dari telinganya, banyak air yang mulai mengalir. Dia menyadari kalau ponselnya basah dan dia harus segera mengeringkannya sebelum ponsel rusak. Bagaimana bisa ponselnya tersiram air? Dia juga tidak tahu itu. Nick mengerti kalau ibunya tidak bisa menolongnya. Keesokan harinya, dia punya rencana bagaimana cara mengirim sinyal ke daratan kering. Ini ide klasik. Pesan di dalam botol. Dia hanya harus berharap agar botolnya muncul di tempat yang tepat. Berhasil! Botol itu mendekati orang lain yang sedang memancing. Dia membacanya dan ingin langsung menolong Nick. Dia mengirimkan makanan kaleng. Saat kau sudah kenyang, hidup terlihat sangat indah. Iya, kan? Sesuatu yang sangat diharapkan Nick bukanlah makanan kaleng. Tapi tetap saja dia masih merasa senang. Tapi itu hanya sebentar. Petugas Jones sudah menyita ikan kalengnya. Seminggu sekali, penjara bawah laut harus dibersihkan. Tugas Nick adalah membersihkan kafetaria. Bawah air alih-alih permen karet dia harus membersihkan, teritip, dan moluska lainnya. Dan tidak hanya yang menempel di meja. Moluska sangat senang menempel pada makhluk laut lainnya. Hari ini, Nick sudah bekerja bagus. Sekarang rasa datal di punggung petugas Jones sudah berkurang. Tugas lain untuk Nick adalah memungut sampah. Itu tugas sempurna untuk seseorang yang dipenjara karena buang sampah sembarangan. Nick harus merasakan beratnya hukuman dari kesalahannya pada lautan. Membersihkan polusi laut sangatlah berat. Tapi Nick melakukannya sebaik mungkin. Pada akhirnya, dia serius melakukannya sampai dia mengejar ubur-ubur-ubur karena dia mengira itu kantung plastik. Tidak lama kemudian, dia mengetahui perbedaan antara ubur-ubur dan kantung plastik. Ubur-ubur itu menyengatnya dengan aliran listrik. Dan tiba-tiba, dia berakhir kembali ke selnya. Nain kali lebih hati-hati ya. Dan ini Caroline. Nick sudah bertemu dengannya. Apa yang membuat Caroline masuk penjara? Nick bertanya padanya. Dan Caroline memberitahu kalau dia dipenjara karena mengebut. Itu bukan salahnya. Dia terlambat ke audisi. Siapa peduli kalau dia menyalip beberapa ikan paus. Itu demi kebaikan kita. Tapi Caroline tidak ingin mendekam di sini. Dia mulai bernyanyi dan suaranya membuat petugas Jones terhipnotis. Dia melepaskan Caroline. Nick mulai berpikir bagaimana jika dia memikat petugas Jones dengan suaranya. tapi tidak seperti Caroline Nick tidak bisa menyanyi. Bulut Nick ditutup demi kedamaian. Hari ini sudah selesai. Nick bersiap-siap untuk tidur. Tapi ada batu yang mengenainya. Pasti ada seseorang yang melempar batu ke laut. Kebanyakan batu tidak akan berbalik. Tapi yang ini berbalik. Sekarang dia tidak akan melakukan lagi. Nick sedang menunggu makanannya di kafetaria. Saat tiba-tiba roti lapis yang lezat turun dari permukaan. Tapi roti lapis ini bukan untuk Nick. Petugas Jones membawakan cacing untuk Nick. Makanan penjara, iya kan? Nick sangat terkejut cacing-cacing itu lebih lezat dibandingkan rumput laut. Nick makan sangat banyak. Dan agar dia tidak kembung, dia langsung minum air. Tapi seorang manusia tidak akan bisa minum air garam. Petugas Jones menawarkannya air minum yang biasa. Haus, minum air saja. Satu-satunya yang menyebalkan dari keong laut adalah turis bawa air yang menyebalkan. Seorang penyelam mendatangi Nick dan ingin mengambil foto gratis? Tidak. Petugas Jones tidak akan membiarkannya. 10 dolar untuk satu foto. Penyelam itu mau saja membayar, tapi dia tidak bawa uang. Baiklah, kalau begitu, kau bisa bayar dengan kartu kredit. Bank bawa air baru-baru ini mulai menerima pembayaran dari daratan kering. Hukuman Nick sudah selesai. Tapi Nick tidak mau dibebaskan. Dia tidak punya teman di daratan kering dan dia pun sudah bertemu Caroline. Nick tidak bisa membayangkan hidup tanpa Caroline. jadi dia ingin di sini. Dia membuang sampah lagi dan dihukum dengan tuntutan yang baru. Tapi sekarang dia tidak sendirian. Caroline menemani dirinya. Maaf, petugas Jones. Kau masih punya banyak pekerjaan. kalian suka cerita baru kami? Mana favorit kalian? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa beri suka dan berlangganan agar tak ketinggalan video baru dari Trum Trum Tree.